Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan PSSI mau evaluasi timnas Indonesia usai gagal di Piala AFF PSSI akan menggelar evaluasi mengenai kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Perjalanan Garuda mentok di semifinal setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam Mungkin besok kami evaluasi keseluruhan terkait hasil di Piala AFF Kata Iryawan di Hotel Sultan Rabu 11 Januari Terlepas dari itu, Iryawan memberikan pesan-pesan kepada pemain timnas Indonesia untuk tidak terpengaruh hujatan Memang banyak nada kekecewaan setelah timnas Indonesia gagal lagi menjuarai Piala AFF PSSI kepemimpinan Iwan Bule terbaik Muhammad Iryawan bertemu dengan 5 pemain timnas Indonesia di Hotel Sultan beserta asisten pelatih dan staff pelatih Dalam pertemuan itu, Iryawan memberikan semangat kepada para pemain yang gagal di semifinal Piala AFF 2022 Nova selaku asisten pelatih Sintayang meminta maaf kepada Iryawan Dia juga menyesal tidak bisa meraih gelar juara padahal tim sudah dibuat enak oleh Iwan Bule Apa yang sudah Bapak berikan selama ini, mulai dari pesawat charter, masalah hotel sampai semuanya Menurut saya, ini salah satu yang terbaik mulai dari awal saya menjadi pemain tim nasional Ini yang terbaik, tetapi saya sekali lagi meminta maaf, belum bisa memberikan hasil yang terbaik Kata Nova di hadapan Iwan Bule Nova juga tak lupa menjelaskan perkembangan tim Mantan back timnas Indonesia itu menyebut progres para pemain sejatinya membaik Karim Benzema bimbang lanjut di Real Madrid atau Pulkam Karim Benzema sudah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2009 Selama berseragam putih-putih, Benzema sudah memenangi semua gelar total 23 trofi juara Dilansir dari Football Espana, perpanjangan kontrak Karim Benzema di Real Madrid belum ada perkembangan Kontrak Benzema akan habis pada 30 Juni 2023 Sebelumnya muncul kabar Madrid masih mau memberi opsi perpanjangan selama semusim Namun, desas-desusnya Benzema bimbang karena mau pulang kampung alias ke Lyon Benzema dikabarkan mau pensiun di Lyon Maka diakini sang pemain tidak mau terlalu tua untuk pulang kampung Boss PSG mau beli Tottenham Hotspur? Dilansir dari Sky Sport, Nasir Al-Khelevi sudah bertemu dengan boss Tottenham Hotspur, Daniel Levy pada minggu lalu di London Pertemuan keduanya hanya sebatas teman dan rekan bisnis Namun, berbagai laporan menyebutkan pertemuan keduanya juga diakini berpotensi soal bisnis jual-beli Tottenham Hotspur Nasir bisa punya kepemilikan saham sampai 25% Jika sanggup mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar pound sterling atau setara 18 triliun rupiah Tetapi diakini Nasir Al-Khelevi sedang bersafari di Inggris karena ada 3 klub yang siap dijual Selain Tottenham, dua klub lainnya adalah Manchester United dan Liverpool Nasir belum menentukan pilihan karena tiap klub pasti beda harga penawarannya Namun ya pasti, pada tahun 2023 ini Nasir ingin melebarkan sayapnya di tanah Eropa dengan punya satu klub top lagi Scaloni percaya Messi akan tampil di Piala Dunia 2026 Scaloni percaya Lapulga akan terus bermain hingga menjelang 40 tahun untuk kemudian tampil di Piala Dunia 2026 yang digelar di benua Amerika Jika memang itu terjadi, maka ia akan menyiapkan satu tempat untuk pemain kelahiran Rosario itu Saya pikir Messi bisa tampil di Piala Dunia berikutnya Ujar Scaloni kepada Radio Calvia FM dikuti PSPN Hal itu akan banyak bergantung pada apa yang ia mau dan apa yang terjadi sering berjalannya waktu Apakah dia merasa baik? Pintu untuknya akan selalu terbuka Dia bahagia di lapangan dan untuk kami itu hal yang bagus Jelas Scaloni Al Nasser bantah Ronaldo jadi Duta Piala Dunia Arab Saudi Al Nasser membantah ada klausul dalam kontrak Cristiano Ronaldo yang mengharuskan striker Portugal itu menjadi Duta Besar Pencalonan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 Tugasnya hanya membawa klub berprestasi Al Nasser mengklarifikasi bahwa bertentangan dengan sejumlah kabar yang beredar kontrak Cristiano Ronaldo bersama klub ini Tak mewajibkan komitmen terhadap pencalonan tuan rumah Piala Dunia Bunyi pernyataan resmi klub Rabu 11 Januari 2023 Fokus utamanya adalah Al Nasser dan bekerja bersama rekan setimnya untuk membantu klub meraih kesuksesan Jelas pernyataan tersebut sebagaimana dikutip ESPN Real Madrid sekali lagi buka pintu untuk Zinedine Zidane Dilansir dari Sport, Real Madrid akan membuka pintu kembali buat Zinedine Zidane, Ande Zizou masih belum memilih pelabuhannya Madrid kini masih ditukangi oleh Carlo Ancelotti dengan kontrak sampai musim panas 2024 Madrid diakini akan memakai jasa pelatih asal Italia itu sampai kontraknya habis Presiden Real Madrid Florentino Perez punya hubungan baik dengan Zinedine Zidane Zidane dinilai akan memulai era baru di Madrid pada periode ketiganya nanti dengan kebanyakan pemain muda Joe Felix tebut di Laga Fulham vs Chelsea Felix resmi dipinjam oleh Chelsea selama 6 bulan tanpa adanya opsi permanen Gadiran Felix sudah dinanti oleh Potter yang memang membutuhkan tenaga baru di lini serang Sebab Pierre-Emerick Aubameyang dipastikan absen lama, demikian juga dengan Rahim Sterling Chelsea akan melawat ke Craven Cottage untuk bertemu Fulham Jumat 13 Januari 2023 di hari waktu Indonesia bagian barat 3 poin yang diincaran si biru demi menaikkan posisi di kelas main Liga Inggris Bisakah Felix langsung debut lawan Fulham? Badai cedera di klub sudah membuat fokus klub berubah Senang dia bisa berada di sini dan ikut berlatih hari ini Kita lihat saja apakah dia bisa main hari Kamis Fisiknya sudah mumpuni untuk bermain Selalu ada waktu untuk beradaptasi ketika pindah dari satu klub ke klub lain Tetapi tidak semuanya sama Ungkap Potter Enzo Fernandes beri kode bertahan di Benfica Gelandang incaran Chelsea Enzo Fernandes memberikan kode keras bahwa ia akan terus bertahan di Benfica pada musim 2022-2023 ini Kode itu ia tunjukkan kalah yang cetakol ke gawang Farzim di laga perempat final Taka de Portugal Setelah menyebol gawang lawan, ia berlari ke depan tribun para pendukung Benfica langsung menunjukkan dadanya berulang kali Ia kemudian melanjutkannya dengan menunjuk tanah Enzo tampak menegaskan bahwa ia ingin terus bermain di Benfica Usai pertandingan, pelatih Benfica Yanni Roger Smith angkat bicara soal masa depan Enzo Fernandes Ia berharap Enzo tak cabut dari klub aswanya setidaknya untuk sekarang ini Joe Felix Semeringah Gabung Chelsea Joe Felix mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Chelsea melalui skema pinjaman dari Atletico Madrid hingga akhir musim ini Pengumuman kedatangan Felix telah dilakukan Chelsea melalui situs resmi pada Rabu 11 Januari The Blues dilaporkan mengeluarkan dana 9 juta pound sterling atau setara 168 miliar rupiah untuk peminjam Felix hingga akhir musim ini Chelsea adalah salah satu tim hebat di dunia dan saya berharap bisa membantu tim mencapai tujuan mereka Saya sangat senang berada di sini dan sangat bersemangat bermain di Stubble Bridge Ucap Felix melalui laman resmi klub Hindari nomor punggung kutukan Chelsea ini yang dipilih Joe Felix Joe Felix tampaknya tidak ingin mendapatkan nomor 9 yang terbilang terkutuk di Chelsea Namun Felix juga tidak bisa menggunakan nomor 7 seperti saat di Atletico karena sudah digunakan golokante Sebaliknya, klub telah mengkonfirmasi bahwa dia akan mengenakan nomor punggung 11 Yang juga ia kenakan untuk Portugal di Qatar bulan lalu Yang dikosongkan oleh Timo Werner ketika dia hengkang di musim panas Namun Felix mengaku nomor punggung 11 bukanlah nomor favoritnya Real Madrid vs Valencia Menang aduk finali, Los Blancos ke final Real Madrid berhasil ke final piala Super Spanyol Los Blancos melaju setelah mengalahkan Valencia sampai babak adu finali setelah skor di babak normal berakhir imbang satu sama Real Madrid membuka keunggulan di menit ke-39 lewat finali Karim Benzema Valencia menyamakan skor di menit ke-46 lewat Cole Samuel Lino Tadagol tercipta sepanjang ekstra time, 2x15 menit Duel di laga ini pun harus lanjut ke adu finali untuk mencari pemenang Madrid akhirnya bisa melaju ke final Los Blancos memenangi duel adu finali dengan skor 4-3 Southampton vs Manchester City The Citizen tersingkir dari Piala Liga Inggris Laju Manchester City di Piala Liga Inggris harus terhenti di perempat final The Citizen didepak Southampton setelah kalah 0-2 Dua gol Southampton dalam pertandingan ini dicetak oleh Seikau Mara di menit ke-23 Dan Moussa Cienepo di menit ke-28 Hasil ini membuat Southampton melangkah ke semi-final PSG vs Rangers Messi cetak gol pertama usai Piala Dunia Les Parisiennes menang Hasil Liga Perancis antara Paris Saint-Germain vs Rangers Berhasil dibenarkan oleh Les Parisiennes dengan skor akhir 2-0 Dua gol PSG dalam pertandingan ini dicetak oleh Hugo Ekitike di menit ke-5 Dan Lionel Messi di menit ke-72 Hasil ini membuat PSG Koko dipuncak dengan 47 poin Sedangkan Rangers menempati posisi ke-20 dengan 8 poin AC Milan digalakan 10 pemain Torino Hasil minor didapatkan AC Milan saat bermain di San Siro Dalam laga Coppa Italia melawan Torino Tim asuan Stefano Pioli takluk dengan skor 0-1 Milan berada di atas angin ketika pertandingan memasuki menit ke-70 Sebab pemain Torino, Kofi Gigi, diusir wasit keluar lapangan Karena menerima kartu kuning ke-2 Namun di babak tambahan, Milan justru kebobolan lewat gol N dari Adopo di menit ke-114 Hasil ini membuat Torino melangkah ke babak selanjutnya Lionel Messi dan Kylian Mbappe Kompak Rai 1 Penghargaan PSG Full Senyum International Federation of Football History and Statistics Baru saja mengeluarkan satu penghargaan Bernama IFFHS Men's World Team 2022 Dalam penghargaan tersebut tercantum 11 pemain yang masuk tim terbaik Tahun 2022 versi IFFHS dengan formasi 4-3-3 Dari 11 nama tersebut, nama Lionel Messi dan Kylian Mbappe akhirnya bisa bersanding Bersama-sama dalam penghargaan IFFHS Pecundang Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Rai 1 Prestasi Hebat di Abad 21 Cristiano Ronaldo berhasil meraih 1 Prestasi Hebat di Abad 21 Sekaligus mengalahkan rival terbesarnya Lionel Messi Satu Prestasi Hebat tersebut adalah CR7 dinobatkan sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Abad ke-21 Dilansir dari situs resmi IFFHS Ronaldo berhasil mengecap total 1.145 laga di Abad ke-21 Jumlah laga yang dilakoni oleh CR7 berhasil melampaui pesaing terdekatnya Daniel Ves Yang duduk di posisi kedua Presiden FFF, Noligret mundur usai rendahkan Zinedine Zidane Noligret telah mundur dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Perancis pada Rabu 11 Januari Ia meletakkan jabatannya telah mausai viral karena merendahkan Zinedine Zidane Noligret telah mempersetujuan pertemuan dengan Komite Eksekutif FFF hari ini di Paris Telah memilih untuk mundur dari tugasnya sebagai Presiden Federasi Hingga komunikasi akhir dari audit yang dilakukan oleh Kementerian Olahraga Dan menunggu analisis Komite Eksekutif FFF Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!